Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sepagi Pemirsa, kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga Dari laga grup A, piala AFF, tuan rumah Singapura Meraih 3 poin usai membekuk Filipina Sementara Myanmar berhasil mengalahkan Timor Listri 2 gol tanpa balas Pertama prediksi Anda, Timor Nakai akan mendominasi jalannya pertandingan Filipina menghadapi Singapura pada lanjutan grup A, piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura Pada babak pertama, Singapura yang dipimpin Iksan Fandi terus berusaha menekan pertahanan Filipina Yang dimentengi oleh Amani Aguinaldo dan kawan-kawan Sedangkan Filipina kesulitan keluar dari tekanan Namun hingga jadah skor kacamata tetap bertahan Pada babak kedua, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan Lewat gol Haris Harun pada menit ke-61 Dua menit berselang, The Lions mengganakan keunggulannya berkat Faris Ramli Memaksimalkan umpan Zulkarnain Zuzliman Memasuki menit ke-69, Filipina memperkecil ketertinggalan Gol datang dari Amin Nazari yang menanduk sepak pojok Kevin Ingreso Pada sisa laga, timnas Filipina terus berusaha untuk menyamakan kedudukan Namun hingga laga usai skor 2-1 untuk Singapura tetap bertahan Hasil ini membuat Singapura memucah kelas main sementara dengan 6 poin dari 2 laga Sedangkan Filipina yang baru menjalani laga perdana mereka berada di posisi ke-4 grup A tanpa poin Tampil di National Stadium Singapura melawan Timor Leste Myanmar sudah berhasil mencetak gol di menit ke-14 Tanpa yang mencepoloskan bola ke gawang Timor Leste melalui tandukan Memanfaatkan kesalahan pemain Timor Leste yang bermaksud membuang bola Usai yang tertinggal Timor Leste menurunkan blok pertahanannya menjadi lebih rendah Pablo Freitas dan kolega bermain lebih reaktif dan mengandalkan serangan balik cepat Akan tetapi hingga bawak pertama usai skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar tidak berubah Myanmar bisa mengandalkan keunggulan dengan cepat saat babak kedua baru berjalan 5 menit Lewat Maung-Maung Luin usai bekerja sama dengan Ted Aung Pada menit ke-61 Paolo Gali mendapat peluang untuk memperkecil ketinggalan Namun sepakannya masih tepat ke arah penjaga gawang Myanmar, Mio Midland Di menit ke-74 Maung Luin kembali punya kesempatan mencetak gol Tetapi tendangannya hanya membentur mistar gawang Myanmar terus menekan di sisa laga Namun tidak ada lagi tambahan gol tercipta Skor 2-0 tak berubah hingga wasit meniup luit panjang Di pertandingan berikutnya kita tinggalkan stadion nasional